Guys, welcome back to my channel This time, I will make a video about love Jadi, kemarin-kemarin tuh ada yang request ke aku Tentang cinta Yang request ke aku nya tuh cowok Dan dia tuh bilang kalo misalkan dia tuh Grogi Grogi kalo deket sama cewek Bingung apa yang mau dilakuin Dan harus bersikap seperti apa Kalo depan cewek Nah, buat kalian yang nonton video aku Apa sih arti cinta menurut kalian? Kalian tulis di kolom komen ya Nanti jawaban terbaik akan aku Di post di video selanjutnya Nah, katanya dia minta Tips biar gak grogi ngadepin cewek Katanya gitu Biasanya sih, kalo cewek ini tuh enjoy-enjoy aja Apalagi seceweknya udah punya feel Dia suka sama se cowok gitu kan Jadi, apa yang harus dilakukan Ketika berhadapan dengan seorang wanita Yang kamu cintai Terutama Kamu jangan terlihat lemah di depan wanita Gimana maksud terlihat lemah? Jadi, kamu tunjukin aura ke lakian kalian Jadi, maksudnya kalian tuh harus gentle di depan cewek Karena cewek sukanya rata-rata cewek yang gentle Dan emang, bukan rata-rata sih Hampir 98% cewek sukanya Gini loh, kalian tuh harus bisa ngebaca Bahasa tubuh atau raut wajah si cewek Soalnya kelihatan nih, kalo aku pribadi nih yang ngeliat cewek Wah ini ceweknya tipenya yang tomboy nih misalnya Atau tipe cewek yang feminim Atau tipe cewek yang pendiam Atau tipe cewek yang kutubuku banget Kan kita bisa liat kan Kira-kira Tipe cewek Tipe cowok Yang disukain sama cewek tomboy itu kayak gimana sih? Biasanya nih ya Kan aku termasuk cewek yang tomboy Biasanya nih aku suka Dari lingkau dari fisik luarnya tuh ya Biasanya aku suka yang simple-simple aja pakaiannya tuh Kayak cuman kaos sama jeans doang lah Atau topi Atau misalkan jaket, sweater Kayak gitu doang Dia yang simple Cuman harus emang keliatan stylish ya Terus Kalo misalnya Ceweknya kira-kira alim atau pendiam Nah aku saranin sih Kalian pake pakewean yang Rapih Yang rapih gitu ya Santai tapi rapih Terus ketutup juga sih Kalo menurut aku ya Jadi kayak Kaos panjang Atau sweater panjang Terus celana panjang gitu kan Kalo yang misalnya yang Syari banget Yang berkerudung Gitu kan Cuman yang berkerudung juga beda-beda Ada yang berkerudungnya stylish Cuman kayaknya doang Ada yang berkerudungnya emang benar-benar Keliatan Biasanya nih yang stylish Dia sukanya Cowok yang stylish juga tentu Meskipun dia pake kerudung Tapi dia sukanya yang stylish juga Yang sama kayak dia Terus kalian harus pinter-pinter Ngajak ngobrol Misalnya ngajak ngobrolnya Kayak Tanyain apa yang dia suka Kayak misalnya hobi Hobi itu dia sukanya apa Terus meskipun kalian gak suka Dengan hobi si cewek misalnya Kalian harus pura-pura suka Biar ngobrolnya tuh nyambung Karena cewek tuh kalo misalnya Ngobrolnya udah nyambung Udah kok gitu ya Udah gini Jadinya udah nyambung Si ceweknya tuh lama-lama Lambat laun itu terbuka Jadi dia nya Lambat laun juga akrab sama kalian Jadi ngobrolnya enak gitu Terus Kalo ngobrol itu Tetap matanya Jangan kayak ngebuang muka gitu Atau kayak Duduk berduaan nih Berdua Dempet-dempetan Yang satu balik kesana Yang satu balik kesini Itu mah ngapain Yang ngapain ketemu gitu Karena aku suka liat yang kayak gitu tuh Mungkin salah satu dari mereka Atau dua-duanya malu Tapi Dengan cara seperti itu Kalian nunjukin Kalo kalian ada rasa benci Atau kalian gak suka Atau kalian gak Sejalan gitu Itu tuh Biar gak grogi nih ya Biar gak grogi Sebelum ketemu Kamu harus baca doa Bismillahirrahmanirrahim Ya Tuhan Semoga aku gak grogi Ketemu cewek itu Nah kayak gitu guys Terus Yang ketiga Biar gak grogi Biar kalian nambah pede juga Kalian rapi-rapiin dulu nih Kayak rapiin rambut lah Atau kalian harus Yang terutama nih ya Kalian harus gosok gigi Kalian harus mandi dulu Jadi aura Kesegaran kalian itu Terpancar Terus nih Kalian udah rapi-rapi nih Baju Dari mulai rambut sampai ujung kaki Kalian harus bener-bener perfect Jadi kalian bergaya Seperti kalian biasanya Cuman kali ini Kalian harus lebih bersih Lebih rapi Lebih sopan Terus gak bikin Si ceweknya jadi diem Maksudnya Kalo ketemu tuh aja ngobrol Jadi jangan sampe si ceweknya itu Kayak jadi kacang Jadi patung gitu Diem aja Kan gak asik gitu ya Berlama ketemu Masa ya harus cewek duluan Karena pada dasarnya cewek itu Malu buat nanya duluan Makanya disini Yang harus proaktif itu Adalah cowok Jadi penceritakan aku Aku gak suka cowok yang Pendiam Pertama pendiam Kenapa? Karena di mata aku cowok pendiam itu Gak ada Gak ada Jiwa seorang lelaki gitu Kayak Masa ya sih harus gue yang nanya duluan Masa ya sih Harus Apa-apa cewek Apa-apa cewek Terus yang kedua Nih ya Kalo jalan-jalan nih ya Tips buat kalian nih Cewek paling gak suka Cowok yang gak tau arah Atau gak ada usahanya sama sekali Kayak misalnya Gini nih Kalian pergi sama cowok Terus kalian pengen ke suatu tempat Tapi kalian gak tau Si cowoknya gak tau Kaliannya tau Tapi si cowoknya gak tau Tempatnya dimana Nah itu udah deh Dia gak bisa membimbing Ketempat yang kamu pingin Apalagi membimbing ke pelaminan Ke rumah tangga Kayak gitu Susah guys Cowok kayak gitu Jadi harus Sebagai cowok Harus banyak tau Harus Apalagi tentang jalan Seenggaknya Kalo dia gak tau jalan Juga kalian Buat para cowok Berusaha ya Kan sekarang Gampang tuh ya ada maps Kalian tinggal liat maps Kalo gak Gak ngerti Kalian tanyain Banyak kan Ada orang-orang di jalan Juga banyak Nah itu cowok yang Bener-bener Rata-rata nih Cowok kan nanya Mau makan dimana Mau nonton dimana Kayak gitu kan Terus sebagian dari cewek Ada yang dia bilang langsung To the point Dimana tempatnya Yaudah oke kesana Tapi sebagian cewek Ada yang bilang Terserah kamu aja Nah itu Biasanya si cowok itu Lagi ngetes Ngetes kalian Kalian tau gak tempat yang enak Dimana Kalian tau gak tempat yang cocok Buat kita dimana Nah kalo misalnya Jawaban kalian Yaudah dimana kamu aja Aku mau ngikut Atau misalnya Aku mau terserah kamu aja Itu cewek fix Udah males banget Kalo si cowok Jawabnya kayak gitu Udah males Dan Si cewek pasti bad mood Murung Terus Kalian sebisa mungkin Bikin Cewek kalian Tersenyum Itu sih yang paling penting Jadi perjalanan kalian itu Nggak Ngebetein Nggak ngebosenin Gitu ya Saat ada hari aku sih Kayak gitu Perlu aku ulangi lagi Jadi yang pertama Kalian harus berdoa Kalo ketemu cewek Apalagi jalan sama cewek Yang kedua Kalian harus terhat rapih Bersih Terus yang ketiga Jangan bertingkah Konyol Jangan bikin Cewek kalian ill feel Kau udah ill feel Sudah deh Ada yang ditinggalin Ada yang tetap stay Karena alasan yang lain Terus yang keempat Kalian harus banyak tau Bukannya so tau Tapi kalian harus Bener-bener banyak tau Kayak tadi jalan kan Kalo misalnya Cewek pengen kesini Kalian tuh udah harus tau Atau misalnya Kalo kalian gak tau Juga kalian bisa Ngeliat maps Atau kalian bisa usaha Nanya kemana gitu kan Karena kenapa Cewek ngomong itu Yang terserah Atau Terserah kamu aja Itu si cewek itu Pengen ngetes Kamu tau nggak Karena sebagai cowok itu Karena cowok itu Kondratnya sebagai pemimpin Jadi cewek itu Maunya dipimpin Bukan memimpin Kalo aku pribadi nih ya Terus Kalian harus tau Apa kesukaan Dari si cewek Hobi lah Makanan lah Baju lah Jalan-jalan lah Atau apalah Itu kalian harus tau Karena Itu bisa banget Ngeluruhin hati cewek Guys Ya Kalo kalian serba tau Kayak misalnya Dia misalnya Kita jalan nih ya Jalan Terus si cewek Tiba-tiba inget Eh katanya kamu suka Sama martabak yang disini ya Atau Eh katanya kamu suka Beli baju disini ya Kayak gitu Iya kok kamu tau Nah dari situ Berarti Itu tuh udah dapet Nilai plus dari cewek Nah pokoknya Sekian video dari aku Kalian jawab Pertanyaan dari aku tadi Apa sih arti cinta Menurut kalian Nanti jawaban yang paling menarik Akan aku repost Di video tentang cinta selanjutnya Beserta Requestan dari kalian Di video selanjutnya Aku mau bahas apa Tentang cinta Entah buat kalian yang punya Konflik tentang cinta Aku akan berusaha Kasih solusi Dan triknya Buat kalian Jadi Jangan lupa buat subscribe Like, comment Hit lonceng Dan share See you next video Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax